Hai guys welcome back to figure review. Today we're gonna reviewing this Tommy Tech Little Armory AKM type AK versi dari Rusia. Jadi gue ditemenin oleh dari Aji digital research, dia disono. Kita langsung aja box dari depannya. Ini box depan, ini samping, side box, topnya ini below. Back up to boxnya, reviewnya. Preview yang udah jadi. Disini sih ada-ada kita dapet dua set. Bedanya di warna magazine-nya hitam sama yang krem coklat. Tidak pakai lama, kita langsung mulai aja. Yuk. Oke, kita mulai unboxing-nya. Ini yang runner A sama C, bagian yang hitam. Terus itu ada istraksi manual, bahasa Jepang, drosur. Setelah itu assault billy, kita nggak tahu itu apaan juga. Eh, ada Miku. Bukan nih, KW. Kanar A isinya ada magazine yang buat di-attach sama yang buat display. Terus sama. Bodi sama barrel. Iya kalau buat bodi, kayaknya sama aja dua-duanya yang warna-warna. Yuk kita mulai aja deh. Bodinya. Bodinya langsung jadi. Jadi kalau yang lain kan kemarin dua sisi. Oh sudah si tempel gitu ya. Oh ya udah jadi. Diusahain rapi sih, biar nanti pas lo pasang ke yang bagian lain tuh jadi pas. Pertama sih pasang grip. Gripnya gimana sih? Rapet. Sini nih antara grip ke bodinya. Kita coba tes. Lumayan. Lumayan kuat. Tapi nggak perlu dilem ya. Itu apa ini? Ini buat pokang. Oh buat pokangnya. Pokangnya. Nah ini aku bingung dimasukin ini gimana. Udah rapet ke tuh? Ntar rapetnya disininya. Oh disitu ya. Sekarang di manualnya sih. Toaknya dulu lah. Ininya dulu. Oh gue mau pasang idul deh. Yang buat selectornya. Ini selectornya kecil banget ini. di tekan. Oh bisa di gerakin ya. Oh jadi berengsel gitu. Semacam berengsel sih. Yang paling atas itu? Safe. Safe? Paling bawah single, tengah burst. Oh burst aja. Udah? Udah udah selesai? Belum. Oh ini yang satu setnya lagi. Tinggal make-nya doang. Tinggal magazine. Ini gue copot dua-duanya nggak? Yang di-attest aja deh. Yang di-attest aja deh. Yang di-attest aja deh. Oke buat satu unit AK nih. Udah jadi ya? Udah jadi. Magazine yang buat display sengaja emang nggak di-attest aja. Iya kita sengaja nggak pakai dulu. Iya takut saya hilang. Tinggal pasang doang. Enggak pasang. Patah dikit kok ini. Rapet jadi? Rapet. Rapet? Iya. Nggak mau copot? Enggak. Oh ini dulu. Buat yang di depan tuh yang... Ya pokoknya lo kalau mau tahu depan belakangnya. Coba lo lihat instruksi manualnya aja. Ada bekas sisa brandernya itu ya? Iya. Itu ntar kelihatan kok. Bedanya belakang sama depan tuh yang mana. Oke. Clip bawahnya udah. Nah yang ini magazine yang coklat. Kayaknya emang kita rasa nggak perlu ya Nik? Nggak perlu sih. Kayaknya bikin satu set yang serupa kali ya? Cuma beda warna ininya doang sih. Iya. Tapi kalau ya kalian mau sih nggak apa-apa. Oke. Ntar yang kita mau coba EKM-nya di Figma. Kita pilih Figma Sinon. Kalau buat carry bisa. Nggak ada masalah ya? Iya. Tapi tetap kalau buat ready to fire kayaknya kurang. Bisa ya? Iya. Stoknya kayaknya panjang banget. Ini agak tricky ya. Walaupun Sinon juga di anime emang didesain buat megang senjata. Cuma tetap aja nggak bisa. Mungkin bisa cuma stoknya tuh nggak dipundak. Tapi jadinya aneh. Cara pemasangan apanya tadi mirip sama pasang aslinya? Bodi atasnya. Bodi atasnya tadi temen kita bilang cara masang di asli tuh dari depan dulu. Iya. Dari depan ya? Soalnya di bagian sini ada kayak tonjolan gitu. Jadi masangnya tuh begini. Kalau kalian masukin langsung gini nggak bisa. Nggak bisa ya? Di sini masih ada tonjolan. Cara pasang di dunia nyata, dunia asli sama di sini sama ada komplen sih? Komplen bagian popor sih kayak gini. Popor ya? Stoknya masih kayak jedanya tuh banyak. Kalau kalian lihat di atas nih stoknya tuh yang dekat pakai ke bodi tuh rada ngangkat. Atau mungkin kalau pakai gini dong bisa mungkin. Bisa. Ya bisa sih. Cuman nggak pakai stok. Masangan mudah nggak? Masangan mudah kok. Mudah banget ya. Nah walaupun mereka ngejar detail cara pemasangan juga tetap ini gampang. Gampang banget Gampang banget. Nggak ada part yang kecil-kecil. Kecil-kecil nggak. Cuma selektor Selektor doang ini selektor. Palingnya itu aja sih. Yap. Jadi ini atanya. Agak susah ya dia. Mau nggak mau kita sebegini. Masangan mudah kira-kira itu aja. Buat review kita Tomi Tak Ita Armori AKM Time. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan dislike video ini jika kalian tidak suka. Jangan lupa untuk subscribe untuk lebih luar biasa. Bye! Sub indo by broth3rmax